Intro Welcome to my youtube channel Intro Akun edukasi yang memberikan informasi Sesuai dengan data ilmiah dan Epidemic-based medicine Seperti ini Pada video kali ini Kita akan melihat sebuah topik Yang tidak kalah menarik Terutama di kalangan ibu-ibu Yaitu tentang bagaimana cara Mengatasi selulit Pertama kita harus tahu Definisi selulit Selulit adalah permukaan kulit Yang bergelombang Atau penonjolan lemak Sehingga tekstur kulit menjadi Tidak rata Pernah lihat kulit jeruk Nah, kira-kira Bentuk selulit hampir mirip dengan kulit jeruk Banyak juga nih Ibu-ibu yang salah kaprah Menyamakan selulit dengan stretch mark No, no, no Padahal Selulit jelas berbeda ya Dengan stretch mark Apa sih perbedaannya? Masih perbedaan antara stretch mark dan selulit Mau tahu? Pertama dari segi bentuk Bentuk selulit itu jelas Tidak rata Jadi permukaannya itu bergelombang Mirip dengan kulit jeruk Dan yang paling penting Selulit tidak merubah warna kulit asli Sedangkan stretch mark Bentuknya berupa Buratan Kerutan Yang berwarna putih kemerahan Intinya Warna kulitnya Berbeda dengan warna kulit aslinya Yang kedua Dari segi faktor resiko penyebab Menurut hipotesa Pada penelitian ilmiah Selulit disebabkan oleh Perubahan struktur Sel-sel lemak Yang melumpuk di bawah permukaan kulit Sehingga Membentuk penonjolan yang Tidak beraturan di bawah permukaan kulit Atau bisa juga karena Perubahan sirkulasi Pembuluh darah Yang menyebabkan penumpukan cairan Di bawah permukaan kulit Sedangkan stretch mark Faktor resikonya adalah Karena pengegangan yang berlebihan Pada permukaan kulit Misalnya Saat hamil Atau bertambahnya Berat badan Stretch mark juga bisa Dipicu oleh Perubahan hormonal Paskapumber Atau Penggunaan steroid topikal Perbedaan antara Selulit dan stretch mark Bisa dilihat dari segi letaknya Selulit dapat terjadi Pada seluruh tubuh Yang memiliki jaringan lemak Tapi paling sering Di area perut Paha Bokong Dan juga bisa di Payudara Nah untuk stretch mark Paling sering terjadi Di area yang mengalami Peregangan Misalnya Perut Bokong Atau Payudara Asis selulit Tidak diketahui Namun Ada beberapa Denori yang menyatakan Selulit dapat disebabkan Oleh 5 faktor Yang pertama Faktor hormonal Banyak ahli yang percaya Bahwa Hormon estrogen Insulin Tiroid Prolatin Mengambil peran Dalam Terbentuknya Selulit Yang kedua Faktor genetik 90% Selulit terjadi Pada wanita Yang Telah mengalami Puber Jarang sekali Terjadi pada Laki-laki Menurut peneliti Hal ini Terat kaitannya Dengan anatomis Struktur Kulit Lemak Dan otot Pada laki-laki Dan wanita Yang ketiga Adalah Faktor genet Individu yang Terlalu banyak Mengonsumsi Lemak Garam Dan Karbohidrat Juga beresiko Mengalami Selulit Yang keempat Adalah Faktor lifestyle Atau pola hidung Selulit Selulit sering terjadi Pada perokok Mereka yang jarang Olahraga Dan juga Individu yang Sering duduk Atau berdiri Dalam jangka Waktu Yang lama Yang terakhir Yang terakhir adalah Faktor pakaian Pakaian dalam yang Kurang elastis Atau terlalu ketat Dapat menghambat Aliran darah Di bokong Sehingga Dapat Memicu Terjadinya Selulit Yang paling Ditunggu-tunggu Bagaimana Cara Mengatasi Selulit Sayangnya Sampai detik ini Belum ada Terapi Atau Modalitas Treatment Yang benar-benar Ampu Dalam Menghilangkan Selulit Terapi Atau tindakan Yang ada Saat ini Hanyalah Untuk Memudarkannya Saja Atau Menyamarkannya Supaya Tidak terlalu Terlihat Gentara Saat ini Ada Empat Kategori Modalitas Terapi Untuk Memudarkan Selulit Yang pertama Adalah Mengurangi Atau Meniadakan Resiko-resiko Yang berpotensi Menimbulkan Selulit Yang kedua Adalah Terapi Fisik Atau Mekanik Yang ketiga Dengan Terapi Farmakologis Misalnya Menggunakan Krim Atau Lotion Topical Untuk Mengatasi Selulit Yang keempat Adalah Klaser Bahas Satu-satu Mengenai Terapi Modalitas Ini Terapi Modalitas Yang pertama Mencengah Menimbulkan Hal-hal Yang beresiko Menimbulkan Selulit Dicetuskan Oleh Faktor-faktor Seperti Naiknya Berat Badan Stres Merokok Penggunaan Kambing Hormonal Dan Perilaku Sedentari Perilaku Sedentari Itu adalah Perilaku Dimana Jarang Gerak Atau Sangat Merang Dalam Melakukan Aktifitas Fisik Meskipun Penurunan Berat Badan Atau Olahraga Dikatakan Dapat Mengurangi Selulit Namun Belum Ada Penelitian Atau Data Ilmiah Yang Spesifik Untuk Mengkonfirmasi Spekulasi Tersebut Meskipun Demikian Tetap Saja Olahraga Dan Bias Sehat Diancurkan Untuk Anda Yang Mau Memudarkan Tampilan Selulit Kenapa Karena Olahraga Akan Membuat Anda Memiliki Otot Yang Kuat Di Bawah Permukaan Kulit Sehingga Tampilan Kulit Akan Terlihat Lebih Rata Dua Adalah Metode Terapi Fisik Dan Mekanik Ada Beberapa Metode Yang Sudah Dikembangkan Untuk Mengatasi Selulit Misalnya Endermologi Subsisi Atau Injeksi Lipolisis Tapi Saya Hanya Akan Membahas Endermologi Yang Paling Sering Dipraktekan Dermologi Adalah Treatment Dengan Menggunakan Alat Sedot Bertenaga Besar Untuk Memanipulasi Lemak Jauh Dalam Lapisan Terdalam Yang Tidak Dapat Dicapai Dengan Pinjatan Tangan Luar Mesin Nanti Akan Memijat Pada Area Solid Yang Ditargetkan Fungsinya Untuk Meningkatkan Aliran Darah Dan Limpe Pada Area Tersebut Treatment Ini Dianjurkan Untuk Dilakukan Dua Kali Dalam Seminggu Dengan Durasi 10 Sampai 45 Menit Kekurangan Dari Endermologi Adalah Harganya Mahal Tapi Meskipun Demikian Ada Sedikit Data Ilmiah Yang Mendukung Efikasinya Yang Yang Ketiga Adalah Terapi Farmakologi Agen Farmakologi Atau Obat-obatan Yang Sering Digunakan Untuk Mengatasi Selulit Adalah Satin Kemudian Retinoid Yang Ketiga Adalah Laktik Asit Atau Asam Lakta Yang Keempat Adalah Herbal Krim topikal Yang Mengandung Zat Akuf Tersebut Telah Banyak Diklaim Di Pasaran Mampu Menghilangkan Selulit Padahal Secara Ilminya Hal Ini Belum Terbukti Intinya Sampai Saat Saat Ini Belum Ada Obat-obatan Baik Topikal Maupun Obat Oral Yang Mampu Mengurangi Atau Mengatasi Selulit Yang Keempat Adalah Laser Ada Dua Laser Yang Akan Saya Bahas Karena Pada Praktiknya Kedua Alat Ini Sering Digunakan Untuk Mengatasi Selulit Velasmore Sistem Diproduksi Oleh Perusahaan Sineron Dari Ontario Canada Cara Kerjanya Adalah Dengan Mengkombinasikan Cahaya Near Infrared Dengan Panjang Gelombang 700 Nanometer Dengan Continuous Wave Radio Frequency Dan Juga Dengan Mechanical Suction Treatment Ini Direkomendasikan Untuk Dilakukan Dua Kali Dalam Seminggu Dan Total Sesi Kurang Lebih 8 Sampai 10 Kali Treatment Kedua Adalah 3 Active Laser Dermology Yang Diproduksi Oleh Perusahaan SinoSure Dari Amerika Alat Ini Telah Di Approve Oleh FDA Sebagai Terapi Selurin Cara Kerjanya Adalah Dengan Mengkombinasikan 6 Laser Near Infrared Biode Dengan Panjang Gelombang 810 Nanometer Laser Laser Akan Memberikan Efek Cooling Yang Terlokalisasi Pada Area Yang Ditargetkan Serta Akan Memberikan Pijatan Mekanik Treatment Ini Dianjurkan Untuk Dilakukan 3 Kali Dalam Seminggu Pada 2 Minggu Pertama Selanjutnya Dilakukan 2 Kali Dalam Seminggu Selama 5 Minggu Sayangnya Saat Ini Belum Ada Data Ilmiah Yang Memadai Terkait Penggunaan Laser Dalam Menghilangkan Atau Memudarkan Steroid Namun Banyak Ahli Dalam Bidang Estetik Kedokteran Mempercayai Bahwa Laser Merupakan Modalitas Terapi Yang Paling Menjengitkan Untuk Mengatasi Steroid Kita Lihat Ya Kedepannya Akan Seperti Apa Saya Rasa Sudah Cukup Jelas Ya Penjelasannya Kalau Teman Teman Ada Pertanyaan Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Atau Langsung DM Saya Di Instagram Dr. Afri Oke Saatnya Saya Tamit Pada Sesi Video Kali Ini Tapi Sebelumnya Jangan Lupa Jempolnya Tolong Di Like Dan Juga Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Channel Saya Insya Allah Kedepannya Ada Pembahasan Yang Lebih Menarik See you Next Time Bye 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 Life Night Pablo %, ان 歌 yn Jangan Em Tet Mal 事情 An nn Post C Cont Le